Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan libat calon pimpinan KPK untuk jabatan 4 tahun ke depan. Surat hasil persetujuan DPR akan dikirimkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti dalam tahap pelatihkan. Laporan hasil penjeleksian dan uji kepatutan dan kelayakan capim KPK ini dibacakan langsung oleh Ketua Komisi Hukum DPR RI Aziz Syamsudi. Kompak seluruh anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna yang dipungkinkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hansa menyetujui laporan Komisi Hukum ini. Dengan masa jabatan 2019-2023 yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saudara-saudari Lili Pantauli Siregar SHMH Yang terhormat Saudara Nurul Gufron Dr. SHMH Wakil Ketua yang terhormat Saudari Lili Pantauli Siregar SHMH Dan yang terakhir sebagai Wakil Ketua yang terhormat Saudara Alexander Marwarta SHMH Anggota Komisi Hukum dari fraksi P3, Mas Rulsani berpesan kepada pimpinan KPK yang baru agar konsisten mengembang tugas bersikap bijaksana. Agar kelima capim itu nanti ditetapkan dengan kepres sebagai pimpinan KPK periode mendatang itu Pernyataan mengembalikan mandat itu kan dinyatakan setelah Komisi Tiga itu memilih lima capim KPK untuk menjadi pimpinan KPK yang mendatang Usai pengesahan DPR RI surat hasil persetujuan DPR akan dikirimkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti dalam tahap pelantikan Dalam rapat peripurna ini, kelima pimpinan KPK periode baru turut menghadiri di antaranya Berli Bauri, Nawawi Pomolanu, Lili Pantauli Siregar, Nurul Gufron, dan Alexander Marwarta Dari Jakarta, Enceli Kadya Fagam, Nanda Sinaga, INews, Melaporkan Terima kasih telah menonton!